Intro Mata kuliah tindak pidana korupsi Topik ke-21 dari 75 topik Ketentuan khusus hukum acara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagian ke-2 Alat bukti dalam KUHAB Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya mengenai alat bukti Yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar Dalam perkara pidana, alat bukti diatur secara tegas dalam pasal 184 KUHAB Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka alat bukti digolongkan menjadi 5 jenis Yaitu A. Keterangan saksi B. Keterangan ahli C. Surat D. Petunjuk Dan E. Keterangan terdakwa Keterangan saksi Alat bukti pertama yang diatur KUHAB adalah saksi Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas apa yang dia lihat, dengar, dan alami Menurut pasal 1 angka 26 KUHAB, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri Dalam perkembangannya, saksi tidak harus orang yang mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung atas suatu tindak pidana Hal ini telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65PU V. 2010 Seorang saksi akan memberikan keterangan dalam proses peradilan terkait tindak pidana yang ia ketahui Menurut pasal 1 angka 27 KUHAB, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu Keterangan saksi dalam perkara pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan materil Syarat formil adalah keterangan saksi tersebut dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah Syarat materil terkandung maksud bahwa keterangan yang diberikan merupakan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dialami Ditinjau dari syarat materil ini, maka tidak diperkenankan adanya saksi yang tidak mengalami secara langsung terjadinya suatu tindak pidana atau testimonium de audito Keterangan ahli KUHAB tidak memberikan definisi ahli secara tegas Definisi, ahli, dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 28 KUHAB yang menyatakan ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Seorang ahli yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila dinyatakan dalam di depan persidangan dan di bawah sumpah Merujuk pada ketentuan KUHAB, kalian seseorang dalam memberikan keterangan tidak hanya berdasar pada pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal, namun juga dapat diperoleh dari pengalaman Terkait dengan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana, KUHAB membedakan ahli yang memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan yang memberikan keterangan secara langsung di persidangan Untuk yang pertama, keterangan tertulis di luar persidangan, maka keterangan alat bukti yang demikian dikategorikan sebagai alat bukti surat Sedangkan kriteria kedua termasuk alat bukti berupa keterangan ahli Menurut Sutarto dan Sudarsono, secara teoretis ahli dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut 1. Ahli Ahli adalah orang yang mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan pendapatnya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan 2. Saksi ahli Saksi ahli merupakan orang yang menyaksikan barang bukti Seorang saksi ahli melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya 3. Orang ahli Orang ahli adalah orang menerangkan suatu persoalan yang sebenarnya juga dapat dipelajari sendiri oleh hakim Tetapi apabila hal ini dipelajari oleh hakim akan memakan waktu lama Surat Pengaturan Surat sebagai alat bukti secara tegas diatur dalam Pasal 184 Kuhab Tidak semua jenis surat dapat menjadi alat bukti Menurut Kuhab, surat yang bisa menjadi alat bukti dalam perkara pidana adalah 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya Dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain Menurut Hiarich, apabila surat tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti berdasarkan pasal 187 kuhab, surat tersebut dapat menjadi petunjuk Namun, mengenai dapat atau tidaknya surat tersebut dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada hakim Petunjuk, kuhab Belanda tidak mengatur petunjuk sebagai alat bukti Namun dalam kuhab Belanda terdapat pengamatan hakim sebagai alat bukti pertama Di samping keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat Kuhab mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain Maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya Adami Chazawi sebagaimana dikutip Hiarich mengemukakan persyaratan suatu petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu 1. Ada perbuatan, kejadian, dan keadaan yang sesuai perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang terjadinya tindak pidana menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut 2. Ada dua persesuaian yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain Ataupun bersesuaian antara perbuatan dan kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan 3. Persesuaian yang demikian itu menandakan adanya dua hal yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk 4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa Hal ini sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksi dari pasal 183 KUHAP Selayaknya petunjuk dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah Menurut Hyarich dalam konteks pembuktian, petunjuk adalah sirkentansial evidence atau alat bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap Hal ini berarti petunjuk bukan alat bukti yang bisa mandiri Namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa Keterangan terdakwa Eddie Hyarich mengemukakan bahwa dalam konteks pembuktian secara umum Keterangan terdakwa dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau conventions evidence Namun oleh Frank, Yaroh, dan Ekman, pengakuan tanpa ditunjang dengan bukti lain yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa Sutarto dan Sudarsono termasuk Andi Hamzah membedakan antara pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa Pengakuan terdakwa mengandung syarat bahwa terdakwa mengakui bahwa benar dia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Selain itu, terdakwa juga harus mengakui kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai pemaknaan yang lebih luas dari pengakuan terdakwa Menurut Kuhab, terdapat beberapa kriteria keterangan terdakwa yang sah sebagai alat bukti di persidangan yaitu sebagai berikut 1. Keterangan terdakwa harus yang dinyatakan di dalam persidangan 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang Asalkan keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri 4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya Melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain Itulah materi topik ke-21 Tindak Pidana Korupsi Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa